Terima kasih. 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 J. ditemukan tergeletak dengan luka bacok di sekujur tubuhnya usai dibunuh RP, seorang petugas keamanan di komplek tempat korban bekerja. Terima kasih. Saat kejadian, pelaku yang datang ke kantor pemasaran langsung menyerang J. Korban sempat berlari dan berteriak minta tolong, namun pelaku terus mengejarnya. Akibatnya korban tewas di lokasi terima kasih. 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 Pihak BNN hingga kini masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. BNN pun tengah memburu pemilik 4 hektare lahan ganja yang terpisah di dua lokasi. terima kasih. Dari Benda Aceh Aceh, Dian Rahmat Saputra untuk CSI, RTV. Sementara itu sahabat satuan reser-reser narkoba Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional. Selain menangkap tujuh tersangka, polisi juga mengamankan sabu lebih dari 100 kg senilai 198 miliar rupiah. Satuan reser-reser narkoba Polres Jakarta Barat menggerbak gudang di kluster debang Tanjung Sari Medan Selayang, Kota Medan Sumatera Utara. Dari penggerbakan itu, polisi mengamankan 100 kg sabu-sabu senilai 198 miliar rupiah. Sementara ketujuh tersangka hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Jakarta Barat. Ketujuh tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang Sumatera Utara, Palmerah Jakarta Barat, dan Ciracas Jakarta Timur. Dari tujuh tersangka, dua diantaranya merupakan bandar besar dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Pengungkapan sindikat narkoba jaringan Malaysia Aceh Medan ini berawal dari penangkapan dua tersangka dalam jaringan tersebut di kawasan Palmerah Jakarta Barat. Setelah melakukan pengembangan, polisi akhirnya berhasil mengungkap bandar besar dalam jaringan ini. Kemudian tim melakukan pengeledahan di kluster debang Taman Sari tersebut dan diamankan. Dua orang laki-laki, yaitu saudara MR dan MT. Kemudian tim berhasil kembali menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti, 6 box kontainer plastik warna merah berisi 100 paket narkotik jaringan sabu dengan berat 100 kg. Selain para tersangka, polisi juga menyita sabu seberat 110 kg, dua unit mobil, serta buku rekening, kartu ATM, dan dua unit telepon genggam yang digunakan sebagai alat transaksi. Untuk mempertahankan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Reza Hiripa Mungkas untuk CSI, RTV. Akibat terkejut lantarannya, Rister Tabrak, seorang juru parkir lempar tongkat lampu ke mobil yang ngebut. Ya, selengkapnya dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal hanya di CSI. Saat lagi. Hai, ketemu lagi nih saya Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Kira-kira kali ini aku punya berita viral kriminal, apa ya? Langsung aja yuk ke viral yang pertama. Dai Kondang Asal Bandung, A.A.Gim baru-baru ini viral lagi loh. Gara-garanya A.A.Gim ini habis negur gerombolan remaja yang nongkrong di dekat pondok pesantrennya nih. Nah, lokasi tongkrongannya itu tepat di samping Masjid Darutauhid, Jalan Gager Kalonggirang, Bandung. Tapi A.A.Gim negurnya sopan kok, lemah-lembut gitu. Nih dia video A.A.Gim yang menyiarkan secara langsung suasana tongkrongan di jam setengah satu dini hari lewat akun Instagramnya. A.A.Gim cuma minta si dede-dede yang lagi nongkrong itu buat menghargai suasana hening pesantren karena banyak loh yang beribadah pada tengah malam. Banyak orang disini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren disini gimana campur laki perempuanan. Nah, gak cuma negur loh si A.A.Gim ini juga meminta bantuan nih sama pemerintah daerah buat ngasih solusi. Gimana ini kok bisa ada tempat nongkrong 24 jam di lingkungan pesantrennya yang selama ini hening dan tentram. Larut malam ini. Akhirnya keluhan A.A.Gim pun didengar nih. Besokannya petugas Satpol PP Bandung langsung menyegel minimarket yang ternyata belum mengantongi izin operasional saat diperiksa di database dinas perindustrian dan perdagangan. Waduh, ketahuan deh. Gak cuma itu minimarket ini juga melanggar jam operasional buka sampai larut malam bahkan dini hari yang tentu mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan warga sekitar. Hmm, mungkin nih ya kalau jam buka minimarketnya gak sampai tengah malam A.A.Gimnya juga oke-oke aja tuh. Jadi pelajaran ya buat si dedek-dedeknya begadang sama nongkrong boleh aja kok. Asal ada gunanya. Yang nongkrong ditegur nah ini yang karokean juga ditegur gak ada yang salah sebenarnya asal sesuai tempatnya ya say. Nah seorang bapak-bapak di perumahan Vila Pertiwi Cilodong Depok Jawa Barat negur tetangganya nih gara-gara karokean sampai larut malam. Nih tepat di jam setengah sebelas malam si bapak udah gak tahan lagi karena keberisikan suara sound yang menggelegar sampai ke dalam rumahnya. Walhasil bikin anaknya yang masih kecil kebangun deh terus gak bisa bobo lagi. Tapi pas ditegur si emas-emasnya malah nyolot katanya ini kan weekend baru juga jam setengah sebelas. Padahal si bapaknya negur baik-baik lho. Dih pake ngatain si bapaknya kampungan dan norak lagi ya. Yang norak siapa coba? Yang gak ngerti konsep hidup bertetangga tuh siapa coba Miss Binal tanya? Wah lak lak ketebak dong akhirnya gimana? Yap sedamai. Dengan ditengahi oleh Polsek dan RTRW setempat kedua pihak mutusin buat gak memperpanjang masalah ini dan udah selesai dengan jalur kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam an' pak. Oke oke damai. Tapi jangan diulangin lagi ya mas. Bisingin tetangga sampai tengah malam gitu. Mending ke tempat karaokeannya langsung aja gak sih? Kalau emang soundnya mau menggelegar modal dikit bisa kali. Terakhir nih kamu belum ngantuk kan? Lala udah sering Miss Binal bilangin kalau di jalan tuh jangan angkuh-angkuh. Kayak pengemudi mobil di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara, Kalimantan Timur berikut ini. Jadi ada seorang bapak-bapak nih yang kayaknya tukang parkir atau penjaga sekolah gitulah ya. Nah si bapak ini mau nyeberangin anak sekolah tuh di tengah kondisi jalan yang sebenarnya gak rame. Tapi mobil sama motornya gak pada mau ngalah nih. Lalu ada satu mobil yang gak mau berhenti dan ngebut sampai-sampai hampir nabrak si bapak dan anak sekolahnya. Terus karena kaget campur kesel ya si bapak refleks deh lempar tongkat lampu di tangannya ke arah mobil yang ngebut tadi. Eh ternyata si pengemudi mobil gak terima dan balik lagi loh dengan kondisi ngebut dan lagi-lagi hampir nabrak si bapak. Akhirnya keributan dan saling gontok-gontokan terjadi deh. Warga sekitar pun turun tangan karena ribut-ribut antara keduanya semakin panas. Duh lagian sih bapak pengemudi mobilnya kenapa coba gak mau ngalah berhenti sebentar aja gak sampai lima menit kok. Kalau nih anak bapaknya yang mau sekolah terus digituin pas nyeberang jalan gimana? Marah juga kan? Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Daaah. Seorang bocah nyaris menjadi korban penjambretan saat sedang bermain di depan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI sahabat seorang bocah nyaris menjadi korban penjambretan saat sedang bermain ponsel di depan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung kabur saat pelaku akan merampas ponsel miliknya. Beginilah detik-detik aksi percobaan penjambretan telpon genggam yang dilakukan oleh seorang penjambretan terhadap dua bocah yang sedang bermain game di teras rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang dengan sepeda motor kemudian berhenti dan mendekati korban. Korban yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung kabur. Pelaku pun berusaha merampas telpon genggam milik korban, bahkan sempat mengejar korban namun gagal. Korban seketika berteriak minta tolong kepada warga sekitar, sementara pelaku dengan santanya langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, pelaku memanfaatkan kondisi perumahan yang sepi dan telah memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Si pelaku itu membawa motor lalu berhenti di depannya dan berusaha untuk merebut HP-nya. Tapi alhamdulillah anak itu tahu bahwa itu adalah penjambretan ya. Berusaha untuk menjambret makanya si anak tersebut lari. Berarti handphonenya gak kena ya Bu? Handphonenya alhamdulillah gak kena. Warga berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan aksi kriminalitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya ini sahabat RTV yang kita saksikan saat ini adalah rombongan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur bus Transjakarta. Nah ini sudah menerobos juga karena di depan ada petugas mereka berbondong-bondong langsung putar balik. Nah ini sangat berbahaya sekali sudah melakukan pelanggaran dan ini juga keselamatan berlalu lintasnya juga terancam. Jadi ingat sahabat RTV kecelakaan berawal dari pelanggaran. Yuk, skan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote ya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses skan ulang. Atau pilih manual skan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, skan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat RTV kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudera. Saya Ibtul Afi Olivia. Ingat ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.